Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Penny Vindika belum lihat, belum pernah pegang apa itu daun kelor. Di video ini saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara semua kalian semua inilah daun kelor manfaat mitos atau mistisnya dari daun kelor. Yuk kita ikuti namun jangan lupa di like dan subscribe video saya ini. Yuk kita ikuti. Saudara inilah yang namanya pohon kelor. Atau moringa olivera. Tumbuhan ini bisa tumbuh dan tinggi sekitar 7 sampai 10 meter guys. Daunnya berbentuk bulat ukuran kecil-kecil bersusun secara majemuk dalam satu tangkainya. Nah ini ini pohonnya sampai bawah. Lurus. Tinggi itu bisa kurang lebih 7 sampai 10 meter guys. Daun kelor ini menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sudah tidak asing bagi masyarakat pedesaan seperti kami. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Banyak sekali. Selain sebagai sayur mayur, dan sebagai sayur mayur maksud saya juga bermanfaat untuk pengobatan guys. bahkan daun kelor memunculkan mitos mistis. Mitos yang bersifat mistis menurut orang-orang tua dahulu kala. yaitu daun kelor bisa untuk mengalahkan kekuatan goib, kekuatan makhluk halus. Ada juga orang-orang tua yang bilang kalau daun kelor itu bisa untuk membantu melepaskan kesaktian seseorang. seperti susu, cimat, dan lain-lainnya. Nah ini guys, ini bentuknya daun kelor. Ya begini nih, bulat kecil-kecil. Ini masih menurut mitos yang bersifat mistis tersebut. Menurut nenek moyang, mbah-mbah kita, orang-orang tua, orang-orang pinter, biasanya kalau ada orang yang sakit, lama sakit, menderita banget sakitnya itu, susah untuk meninggal dunia, sakit berbulan-bulan. Kadang orang-orang bilang itu kebak ilmunya atau penuh ilmunya. Karena di dalam tubuhnya penuh susu, cimat, dan lain-lain. Nah, untuk melunturkan ilmu atau ajima tersebut, menurut mitosnya yang bersifat mistis, biasanya orang-orang yang sakit lama tersebut disapu dengan daun kelor ini, hingga akhirnya mereka atau beliau dapat meninggal dengan tenang. Dan biasanya juga, guys, kita sering melihat atau menjumpai daun kelor untuk memandikan jenazah. Jenazah, jenazah seperti yang saya sebutkan di atas. Agar ilmu ataupun susu yang melekat pada tubuhnya segera luntur, hilang. Itu menurut mitos yang bersifat mistis. Tentang kebenarannya saya juga tidak tahu, tapi terutama di masyarakat penyesaan meyakini hal tersebut. Nah, itu menurut mistis atau mitosnya manfaat daun kelor, guys. Nah, sekarang ini menurut aslinya manfaat. Dari daun kelor dari segi kesehatan, guys. Daun kelor selain dipakai untuk sayur-sayuran. Nah, ini dimasak enak, guys. Jadi manfaat daun kelor itu sangat banyak ternyata bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, yang jelas, bisa mengobati rematik, guys. Kedua, menurunkan kolesterol. Yang ketiga, bisa mengatasi diabetes, mengatasi kanker. Karena daun kelor ini kayak antioksidan. Juga bisa mencegah kesehatan mata. Mengobati mata sakit, mata merah. Baik juga untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Juga bisa untuk mengobati anak-anak yang cacingan. Nah, perutnya buncit, anak kecil-kecil yang cacingan itu. Bisa juga buat para remaja, cewek, dong, untuk menghilangkan plek-plek hitam bekas jerawat. Sebenarnya masih banyak lagi kandungan atau manfaat dari daun kelor. Namun, ini saja dulu yang kita bahas. Baik itu manfaat secara mistis. Nah, yang saya sebutkan di atas tadi secara mistis. Itu mitos atau fakta? Kami sendiri belum tahu. Yang jelas masyarakat di sini, terutama para orang-orang tua, nenek-nenek, mbak-mbak kita, bapak-ibu kita yang sudah tua meyakini bahwa daun kelor ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, bagi yang bersifat mistis tersebut untuk melunturkan ilmu kegebalan, ilmu goib. Dan, seperti jimat, susuk, dan lain sebagainya. Oke, inilah tentang manfaat atau kegunaan daun kelor, guys. Oke, terima kasih sudah mengikuti video kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, mantap. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.